Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 154 Nah ini kita akan membaca rekomendasi Bagi rekomendasi ya dari teks yang berjudul Siswa seharusnya dibolehkan menggunakan teknologi bergerak di kelas Nah ini dia Berdasarkan pada argumen-argumen di atas Membolehkan siswa menggunakan smartphone Dan laptop di kelas akan menjadi hal yang kecil Barangkali menjadi hal yang kecil Tetapi bisa merubah secara substansinya Siswa zaman sekarang merupakan yang dekat dengan digital Dan bisa secara efektif menggunakan teknologi untuk keuntungan mereka Mereka barangkali bisa tidak hanya mencatat saja Terhadap pelajaran di kelas secara lebih efektif Tetapi juga bisa meningkatkan keterlibatan mereka Atau ketertarikan mereka dalam bentuk format baru pembelajaran Seperti belajar jarak jauh Menggunakan materi online yang interaktif Dan sebagainya Nah itu dia rekomendasinya ya Nah kemudian kita masuk pada aktivitas keempat Bekerjalah berpasangan dan berdiskusi Nah ini akses dan retrieve Meakses dan mengambil Nah ini bagian mana Dari yang di bawah ini Yang menggambarkan ide bahwa Smartphone dan laptop dibolehkan di kelas Yang bagian A Itu memberi sebuah laptop Sangat mahal bagi seorang siswa Apakah itu jawabannya? Nah tentu tidak Yang B Mengganti bulu angsa dan perkamen Menjadi pena dan kertas Merupakan solusi yang bagus Tidak juga Yang C Menggunakan metode konvensional Atau metode yang ada sekarang Yang biasa dipergunakan sehari-hari Itu yang terjadi sekarang Itu konvensional ya Yang sudah lama Secara perlahan-lahan menjadi usang Nah tidak juga Yang D Siswa lebih tertarik Menggunakan laptop di kelas Lebih sering menggunakan laptop di sekelas Daripada pena dan kertas Yang mana jawabannya? Yang jawabannya adalah D Ini dia Yang D Nah ini dia Kemudian kita lanjut kepada nomor 2 Yang jawabannya sudah nampak di atas Itu yang nomor A jawabannya ya Dengan kemunculan dan perkembangan teknologi bergerak Siswa sekarang ini Lebih cenderung menggunakan smartphone Dan laptop di kelas lebih sering Daripada pena dan kertas Nah itu halaman page 1 ini Page 1 ya Berdasarkan pada pernyataan di atas Apa yang akan mengganti pena dan kertas? Nah jawabannya yang A itu laptop ya Yang benar Yang B nya buku? Tidak Gus Fiazar itu tuh Bulu Bulu angsa dan perkamen? Tidak juga Yang D komputer? Tidak juga Yang jawabannya A Ini dia Nah kita lanjut Integrasi dan interpretasi Mengintegrasikan dan menafsirkan Yang nomor 3 Berapa banyak argumen Yang dinyatakan oleh si penulis? Apa saja? Jadi argumennya ada 3 Yaitu Orang-orang tidak banyak lagi menulis Ya orang-orang zaman sekarang tidak banyak lagi menulis Seperti beberapa tahun yang lalu Yang B Teknologi adalah sesuatu yang Anak-anak muda zaman sekarang Telah terbiasa terhadap teknologi tersebut Tanpa teknologi itu Mereka beroperasi atau mengerjakan sesuatu itu kurang efektif Yang C Penggunaan teknologi bergerak membantu membuat siswa Membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa Itu dia 3 yang 3 argumen itu ya Kemudian nomor 4 Data apa yang disampaikan oleh si penulis Untuk mensupport atau menunjang argumennya atau pendapatnya Nah datanya itu Yang A Terkadang bisa sangat sulit sekali bagi seorang siswa Untuk memahami apa yang telah dia tulis dengan tergesa-gesa di kelas Itu data ya Yang B Siswa itu adalah sudah terbiasa Seperti dengan device itu Seperti perangkat smartphone, laptop, tablet, dan gadget lainnya Dan secara alamiah sudah terbiasa Sudah terbiasa dengan di apapun yang mereka lakukan Apakah itu sedang waktu main-main atau sedang belajar Yang nomor 5 lagi Apa argumen yang disampaikan kepada kita tentang pendapat si penulis Dia setuju bahwa siswa harus dibolakan menggunakan smartphone dan laptop di kelas Nah itu jawabannya Yang nomor 6 lagi Refleksi dan evaluasi Nah awal-awal Pertama-tama Mari kita hadapi realita Orang-orang tidak menulis sebanyak Sekarang ini orang-orang sudah tidak menulis lagi sebanyak Mereka dulu beberapa tahun yang lalu Nah pendapat kamu Apakah kamu setuju dengan pernyataan ini? Kalau saya pribadi itu tidak setuju Kenapa? Nah ini jawabannya Tidak Karena Masyarakat masih menulis banyak tulisan hari ini Tetapi Mereka lebih cenderung menggunakan smartphone, laptop, dan komputer Untuk menulis dan mempostingkan karya mereka itu Mempostingkan karya mereka itu di internet Di dalam bentuk blog Ya Situs Nah itu dia Kalau saya tidak setuju Sekarang lebih banyak orang menulis Nomor 7 Apa rekomendasi yang diberikan oleh si penulis? Nah nomor 7 Dia merekomendasikan Untuk membolehkan siswa menggunakan smartphone dan laptop di kelas Itu rekomendasinya Nah kemudian Not allowing Ya Not Tidak membolehkan siswa menggunakan smartphone dan laptop di kelas Merupakan mencabut mereka dari sesuatu yang hampir menjadi bagian dari diri mereka Dan kehidupan mereka sehari-hari Nah kata yang ditebalkan bermakna Jadi deprive ini apa maknanya? Yaitu Mengambil sesuatu ya Mencabut ya Mencabut Apa nama? Mencabut dengan paksa Mengambil sesuatu dari anak itu Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa